Jadi PT.Pos Indonesia kembali diberi kesempatan untuk menyalurkan bantuan untuk anak yatim piatu. Ini merupakan suatu kebanggaan, suatu penghargaan kepada PT.Pos Indonesia dan kami sangat antusias untuk menyalurkan bantuan yatim piatu ini. Dari alokasi 200 ribu alokasi yang diberikan kepada kami, Alhamdulillah posisi kemarin kita sudah menyalurkan hampir 90 persen di waktu yang dihasilkan ini. Pola penyalurannya memang sedikit berbeda dengan penggunaan bantuan sosial lainnya. Untuk yatim piatu ini kami mendahulukan untuk kegiataran antara langsung ke rumah, di mana tujuannya agar kami bisa mendapatkan menemui anak-anak ini di rumah dan memberikan langsung kepada anak-anak itu bersamaan dengan wali atau orang tua dari anak-anak ini. Kemudian kebanggaan kami lagi adalah kami juga bisa menyampaikan update posisi rumah, kemudian kondisi rumah dari anak-anak ini. Ini satu kesempatan bagi kami untuk selain berbisnis juga untuk melakukan kegiatan kebaikan untuk masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak yang yatim piatu. Permisi. Ibu, disini rumahnya Sosa Bila Novianti. Iya, ini kita dari kantor. Pos bu, mau menyalurkan bantuan anak yatim dari Kementerian Sosial. Silahkan masuk, boleh. Boleh. Aduh, let's dulu. Untuk Sosa Bila Novianti kayanya. Oke. Oke, ini benar-benar. Selain penyaluran dengan antara langsung ke rumah, apabila anak-anak ini tidak berada di tempat, mungkin sedang sekolah, mungkin juga ada yang bekerja, kan gitu ya. Tetapi kami memiliki solusi dengan meninggalkan surat pemberitahuan kepada mereka untuk datang ke kantor pos. Jadi ketika kami datang, mereka tidak ada di rumah, bukan berarti kesempatan itu hilang, dan mereka bisa mendatangi kantor pos. Untuk itu kami membuka layanan sampai malam hari untuk anak-anak ini di waktu yang terbatas ini. Dan kami yakin nanti bisa menyelesaikan ini dengan cepat, dengan tepat. Karena di proses penyaluran ini, kami juga mengambil foto anak-anak yatim, ataupun wali, atau orang tua, serta memberikan foto rumah, maupun lokasi rumah. Bahagia sebenarnya, karena mungkin bisa cukup kebutuhan hidupnya sehari-hari nantinya. Buat beli keperluan buat sekolah, sama buat jajanan sekolah, oke. Buku aku masih cukup, soalnya pakai buku semester satu. Tuhan paling sering diambil sama teman-teman, kalau ada di mei atas beja, ada. Terima kasih Bu Menteri untuk bantuannya. Saya bersyukur mendapat bantuan ini dari Bu Menteri. Semoga ini berlanjut terus. Karena bantuan ini untuk anak yatim, kami sangat berap sekali bisa berkontribusi lebih banyak ya. Jika diberi amanah yang lebih banyak lagi untuk menyeluruhkan bantuan yatim ini, kami siap dengan pelayanan yang baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.